Perum Damri Cawang Ambon 2019 melakukan revitalisasi bisnis dengan menambah armada baru. Perusahaan umum Damri Cawang Ambon 2019 akan melakukan revitalisasi bisnis untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan menambahkan armada bus untuk menambah trayek baru dari 8 trayek perintis yang sudah ada di Provinsi Maluku. Hingga saat ini Perum Damri memiliki 32 armada bus untuk melayani 8 trayek yakni perintis komersil dan bandara Patimura. General Manager Perum Damri Cawang Ambon Hasanuddin Ismail kepada DMS Media Group mengatakan revitalisasi armada Damri merupakan bagian dari program yang harus dijalani perusahaan untuk menjaga tingkat keamanan dan kenyamanan angkutan. Ia mengatakan perusahaan terus melakukan rekondisi bus sehingga angkutan yang digunakan masyarakat lebih aman dan nyaman karena memiliki performa mesin yang terjaga. Saat ini Perum Damri Cawang Ambon mengoperasikan armada untuk melayani 8 trayek khusus diantaranya di 3 kabupaten yang ada di Pulau Seram yakni Ambon Pulau Seram itu diantaranya Tututondu, Ambon Namto, Ambon Pasanea, Ambon Laimo, Ambon Werinama, Ambon Alune, Ambon Ketapang, dan Ambon Warsarisa. Sedangkan di Maluku Tenggara melayani Somlaki Larat, Somlaki Light Dalam, dan Somlaki Batu Putih di Maluku Tenggara yakni Langgortet Oat Matwear Pulang Pergi. Ia mengatakan penambahan bus baru untuk tahun 2019 mendatang telah diusulkan. Diharapkan Kementerian Perhubungan melalui Jirjen Perhubungan Darat dapat merealisasikan pengajuan ini sehingga berdampak pada operasionalisasi daerah-daerah yang selama ini belum terlayani. Kalau armada kami yang tersedia itu ada 32. Jadi untuk bandara sampai saat ini 3 bus. Komersil 2. Nah terus untuk perintis yaitu adanya 27. Nah rencana itu kami mengajukan untuk pengembangan trayek dengan mengusulkan untuk penambahan bus. Rencana untuk 2019 itu kami ada pembukaan trayek baru di daerah Somlaki sembahannya 4 trayek. Meski begitu ia menambahkan selain menambah baru perusahaan juga telah melakukan rekondisi atau perawatan bus yang ada termasuk melakukan afkir bus yang sudah berusia tua karena tidak layak lagi untuk digunakan. Ia pun mengakui bahwa Damri memiliki siklus bisnis yang menguntungkan dibanding industri lainnya karena bus yang digunakan bisa disesuaikan dengan usia kendaraan. Terima kasih telah menonton!